RI, bocah kelas 5 SD yang diduga meninggal dunia akibat kekerasan seksual. Kemarin sore akhirnya dimakamkan pihak keluarga. Pihak keluarga meminta polisi mengusutuntas kasus kematian bocah tak berdosa itu agar penyebab kematian keluarga mereka menjadi jelas. Sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat kemarin, jenazah RI tiba di tempat pemakaman umum di Jalan Aster, Perumahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak keluarga yang sudah menunggu sejak pagi hanya bisa pasrah dan menangan haru melihat jasad RI yang terhujur kaku saat dimasukkan ke liang rahat. Bahkan ayah korban tak mampu berdiri melihat putri tercintanya yang meninggal dunia menyisakan sejumlah tanda tanya. RI yang diduga korban kekerasan seksual sempat koma selama 8 hari di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta dan mehembuskan nafas terakhir kemarin pagi. Keluarga korban berharap polisi segera mengusut kasus ini agar bisa terungkap, menyebab kematian dan segera menangkap lakunya jika memang RI menjadi korban kekerasan seksual.